Musik Selamat pagi, jadi sekarang masih sudah ada di bandara, kita lagi tunggu pesawat, nanti jam 10.10 baru boarding untuk menuju ke Makassar. Nanti dari Makassar baru kita langsung menuju ke Surabaya. Kita baru saja menjara di bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Ibaros. Oke, jadi ini dari Makassar, sekarang sudah mau naik pesawat menuju ke Surabaya. Musik 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 Makassar makan dan menjumpai sedikit dulu, habis itu Makassar melanjut tidur lagi karena mata ini sudah bisa diajak kompromi. Jadi begitu saja dulu kita jumpa esok pagi. Musik Oke sahabat, jadi ini sudah pagi, Makassar bangun pagi sekali. Terus Makassar jalan-jalan pagi ini kurang lebih jam setengah enam pagi. Jadi sebetulnya ada video review tentang penginapan yang ketong tinggal ini, tapi nanti akan tayang di video selanjutnya dari video ini. Oh iya sahabat Youtube, habis jalan pagi ini, rencana nanti Makassar mau pergi ke salah satu kampung yang ada di dekat-dekat sini. Dorang bilang kampung budaya. Nah, Makassar itu sudah searching di Google sebelum datang ke kampung budaya yang namanya kampung budaya Polowijen. Ini dia punya kampung budayanya, jadi ini ada sedikit cerita lucu juga. Jadi Makassar itu dapat pesan begini, kalau sampai kau tiba di Jawa, kau harus foto di sawah-sawah, itu baru kau tiba di Jawa. Kalau kau tira foto di sawah-sawah, berarti kau belum tiba di Jawa. Jadi, Makassar itu cari-cari, aduh tempat mana yang ada di punya sawah terus dekat-dekat dengan tempat kegiatan begitu. Dan ternyata muncullah kampung budaya Polowijen. Itu yang pertama, tapi alasan keduanya adalah karena Makassar juga suka dengan budaya. Makassar suka pelajari kebudayaan di seluruh Indonesia. Jadi, Makassar datang ke sini untuk melihat mereka punya cerita tentang kebudayaan yang masih sangat kental dan mereka jaga sampai saat ini. Mereka punya atraksi-atraksi juga, tapi saat Makassar datang mereka tidak melakukan atraksi, karena sebelumnya Makassar tidak buat janji dengan dia punya pengelola. Oke, sahabat Youtube. Jadi, ini sepintas saja Makassar kasih lihat sawah-sawah. Terus, itu di sana dia punya kampung. Dan dari sini Makassar akan pergi lagi nanti malam hari. Dan ini dia punya video. Jadi, Makassar ceritanya kasih lihat saja beberapa video yang Makassar buat. Jadi, malam harinya itu Makassar pergi ke mereka punya alun-alun atau mereka punya tempat yang orang kumpul-kumpul ya. Namanya Kayu Tangan. Ya, tulisannya Kayu Tangan, tapi mereka bilang Kayu Tangan. Jadi, Makassar ikut seperti itu mereka bilang. Nah, di sini tuh katanya Malioboro-nya Malang. Ya, karena dia punya konsepnya memang yang ceritanya konon memang mirip Malioboro di Jogja. Dan di sana tuh dia punya gerida katolik yang bikin-bikin sampai Mace itu bisa tiba di tempat ini. Mace naik grab sampai tiba dengan selamat di sini. Dan di sini tuh ramai sekali pada malam hari. Mereka duduk-duduk minum kopi. Terus ada banyak camilan lainnya termasuk makanan-makanan khas juga dari kota Malang tentunya. Dan sahabat Youtube setelah ini itu Mace akan pergi ke kota batu yang menjadi tujuan dari kegiatan Mace. Gerak, bisa ditanam kembali. Bagus. Ya, seperti tadi Mace sudah cerita di awal bahwa ini adalah tujuan dari kunjungan Mace ke Jawa. Jadi, Mace tujuannya itu ke kota batu. Kita pergi mengunjungi salah satu sosok inspiratif ya, Ibu Luki Budiarti namanya. Beliau adalah ketua dari gabungan kelompok Tani Mitra Arjuna. Beliau punya banyak sekali pengalaman di bidang pertanian termasuk menjadi pengekspor komoditi pertanian dari desa Junggo di kota batu. Teman saya menanam jeruknya itu lebih lima hektar. Setiap hari kami pasti banai. Saya setelah ini bawah pick up untuk penampil. Dengan daerah yang subur dan banyak komoditas pertanian yang mereka hasilkan, di Gepoktan Mitra Arjuna ini juga telah dibentuk kelompok-kelompok UMKM. Di mana, seperti yang saat ini sahabat Youtube lihat, mereka bikin beberapa produk untuk dijadikan sebagai ole-oleh. Ya, salah satunya seperti dried lemon dan juga sari buah apel. Karena memang kota batu terkenal dengan apelnya. Dan disinilah mereka punya tempat produksi. Kami pun berkesempatan untuk langsung bisa melihat ke tempat produksi. Masukkan ke mesin drierator, mamanya. Di sini ada, mau lihat? Boleh. Kalau drierator ini ada anginnya. Jadi bisa ini, kalau dinyalakan. Pengarik ya? Iya. Ini ada. Ini ada angin sama panas mengantarnya. Kalau open kan panas saja. Ini ada anginnya. Oh, pengen raya. Itu loh. Oh, baby. Boleh. Ambil lagi. Bisa kan? Iya. Pokoknya bukan untuk dipangkan, itu ya. Itu yang gosong, ibu. Oh, lah. Gak apa-apa, ibu. Gak apa-apa, cuman kan. Kalau untuk penerahan gini, kemarin kan, pojoknya dikeluar. Terus bijinya diambil. Soalnya kalau bijinya ikut payung. Kalau ini kan payung. Jualnya Rp. 16.000 atau Rp. 17.000. Bukan, bukan. Bukan segini. Coba beli Rp. 5.000. Rp. 50.000 atau Rp. 17.000. Yang beli, kita akan kecil. Ini soalnya. Jadi kalau beli itu biasanya udah kemasannya kecil-kecil kayak yang tadi yang dibuat Budi Pack tadi. Oke, dan kalau sudah sampai di Kota Batu rasanya tidak lengkap kalau kita tidak menikmati dia punya alam yang sangat indah. Dan kami mampirlah ke salah satu daya tarik wisata di Kota Batu namanya Sogoriti Hot Spring. Jadi tempat ini tuh dia baru dibuka 18 Februari 2023. Jadi itu ceritanya tuh dia punya sensasi air hangat ini tuh. Itu dari air alami dari Candi Songgoriti. Katanya seperti itu. Nah, Candi Songgoriti itu merupakan Candi tertua di Jawa Timur yang mana didirikan pada abad ke-9 Masehi oleh Empu Sendok. Katanya seperti itu, sahabat Youtube. Jadi kita tuh mampir di sini. Dan di sini tuh dia punya tiga sumber air yaitu air dingin, air hijau, dan air panas. Yang menurut Mace ini sih rekomendasi buat sahabat Youtube yang kalau jalan-jalan ke Kota Batu jangan lupa mampir. Terima kasih telah menonton!